Pemirsa bagi Anda pecinta buah, kebun wisata petik jambu kristal di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi lokasi wisata yang harus Anda datangi. Ya dalam lahan seluas 4 hektare ini Anda bisa refreshing sambil menikmati manis khas jambu kristal Tuban sepuasnya. Dua tahun tutup karena pandemi COVID-19, wisata petik jambu kristal di desa Sukoharjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, kembali di serbu pengunjung. Tak hanya warga lokal, wisatawan juga datang dari luar daerah seperti Rembang, Pati, Semarang, hingga Jawa Barat. Ya di area seluas 4 hektare ini terdapat sebanyak 4.000 pohon jambu kristal. Pohon-pohon ini ditanam menggunakan pola silang sehingga dapat menghasilkan buah secara bergantian. Hal ini membuat pengunjung yang datang dapat selalu menemukan buah siap petik. Posisi buah yang tidak terlalu tinggi memudahkan pengunjung untuk memetik tanpa harus bersusah payah memajat batang. Hanya dengan membayar tiket masuk lokasi untuk dewasa 15.000 rupiah dan anak-anak 10.000 rupiah, pengunjung bisa makan jambu kristal sepuasnya langsung dari pohonnya. Selain rasanya manis, jambu kristal tuban ini punya banyak penggemar karena tekstur daging buahnya juga renyah seperti buah apel. Meski gratis makan di tempat, namun pengunjung yang hendak membawa pulang jambu kristal, dikenai tarif 20.000 rupiah per kilogramnya. 4 hektare, mas. Yang bisa dilakukan pengunjung di dalam apa, mas? Bisa makan jambu sepuasnya, di dalam juga ada tempat untuk foto-foto selfie, terus kami juga untuk menyediakan edukasi kalau nanti pengunjung yang berkenan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Anyus melaporkan.